Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi di channel aku Di video kali ini aku mau share lagi Kegiatan harian aku, ini aku mau bikin Bekel abel Aku mau bikin makaroni bolok nice Jadi ini tuh Aku pake bumbu instan aja Terus juga aku gak pake Bawang-bawangan ya Jadi tuh cuman pake mentega Terus ini ditumis-tumis sebentar Aja, bumbu bolok nice Terus juga Makaroninya ini udah aku Rebus dari pagi Biasanya aku ngerebus makaroninya Itu dari malamnya ya, jadi Setengah mateng gitu, terus aku masukin kulkas Jadi paginya direbus lagi sebentar Kayak gitu Aku tuh udah sering banget bikin resep ini ya mam Untuk bekal abel, karena emang abel tuh Suka banget sama makaroni Abel tuh makaroni diapain juga suka banget ya Makanya aku sering banget Tapi gak sering banget bikin yang ini Yang sering banget tuh bikin yang Carbonara Makaroni yang carbonara Karena kalau yang bolok nice gini Abel tuh gak boleh keseringan Karena dia batuk ya Udah gitu kalau aku bikin Ini bumbunya gak terlalu banyak Gak terlalu medok Jadi tipis-tipis aja gitu Asal berasa aja bumbunya Ini abel juga Aku bawain strawberry Karena di kulkas tuh ada Stock strawberry Keburu busuk ya Karena gak aku masukin freezer Sengaja di chiller aja Emang pengen dimakan Buru-buru gitu Maksudnya pengen dimakan Cepet-cepet Bukan untuk stock Jadi aku taruh chiller aja Terus ini juga ada yakul Udah sih segini aja Bekel abel Masya Allah Ini tuh ludes ya Mam bener-bener abis Tak tersisa Sedikit pun Masya Allah Rasanya tuh happy banget ya mam Kalau kita bawain bekel Terus bekelnya tuh selalu habis Nah setelah ini aku mau Ngantar sekolah abel Terus abis ngantar sekolah abel Aku mau beres-beres rumah Karena mbaknya gak dateng Jadi ini aku mencuci piring Sebenernya ini cucian piring itu Udah dicuci semalam Cuman pagi ini menumpuk lagi Karena aku bikin bekel Jadi aku tuh kalau ada mbak itu Ncuci piring tuh gak full ya Jadi gak aku tumpuk banget Terus sebagian aja aku cuciin Terus sebagian mbak nanti paginya yang ncuci Cuman berhubung mbaknya gak dateng Yaudah akhirnya aku semua yang ncuci Tadi pagi juga aku habis bikin sarapan Buat aku sama abel Kalau abel kan sarapannya Bikin bubur oatmeal ya Beda lagi Kalau aku sama abel tuh Tadi aku bikin nasi goreng Apa ya Sebutannya tuh nasi goreng mentega ya Bahannya tuh cuma mentega Sama Bawang-bawang bayi aja udah Terus diaduk-aduk dia Terus aku pakein telur juga ya Kelewatan telurnya Aku pakein telur ayam Tapi tanpa kecap ya Ini aku bikin nasi goreng itu tanpa kecap Jadi warna itu Warna itu pucet Kayak putih Kuning-kuningan gitu Tapi aku suka Nasi goreng yang kecap Gak pake kecap Kalau aku pake kecap Paling kecapnya sedikit aja Kayak gitu Kalau nasi goreng pake kecap Aku lebih suka beli ya Dibanding bikin Kalau beli tuh Rasanya tuh lebih enak gitu Kayak nasi goreng dok-dok Nasi goreng tek-tek tuh lebih enak Kalau aku bikin sendiri Nasi gorengnya Kecapnya itu gak begitu banyak Nah makanya pagi ini tuh Karena Abi ikutan makan Jadi Coba deh aku cobain Bikin nasi goreng tanpa kecap Dan Alhamdulillah Abi approve ya Meskipun makannya Ya begitu-gitulah Mondar-mandir ya Karena Abi tuh Kalau duduk tuh gak bertahan lama Tapi tetap sih Kalau makan aku dudukin dulu Cuman ya gitu Pas nanti dia berdiri 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 Terus lama-lama manjat-manjat Eh lama-lama udah Dia gak betah Udah deh keluar dari Keluar dari kursi Belibet Udah gitu Tetap ya mam Aku tuh kalau nyuapin Abi makan Durasi makannya Cuman 30 menit aja Kalau dalam 30 menit itu Gak habis ya udah Aku udahhin sesi makannya Ini udah beres Nyuci piringnya Sekarang lanjut buang sampah Terus lanjut lagi Aku mau jemur baju Jadi aku nyuci baju itu Tadi pagi Sekarang tinggal jemur aja Di luar tuh lagi mendung banget ya mam Padahal tuh Tadi pas aku Apa Pas aku sarapan Terus pas aku nyuci piring Itu tuh gak Gak mendung kayak gini Biasa aja Terik gitu ya Cuman emang gak terlalu panas sih Gak tahunya pas aku Menjemurin baju Eh berubah Tiba-tiba jadi mendung Terus juga suara petir Terus tuh kenceng banget Makanya ini aku jemurin baju tuh Buru-buru banget Di luar Karena di luar tuh gelap banget Udah gitu suara petirnya serem banget Geluduk gitu ya Ini aku mau buang sampah dulu Ini tuh sampah kering ya Aku sampah kering dan sampah basah Itu beda tempat sampah ya mam Ini tuh sampah kering Terus aku lari-larian Ini tuh aku baru inget Sampah basah yang tadi Abis nyuci piring itu Belum aku buang Masih ada di depan pintu Jadinya mau langsung Aku buang aja Karena kelupaan tadi tuh Tadi tuh pas mau buang sampah Abis tuh ngikutin dari belakang Terus dia nangis Karena aku mau keluar Apa Keluar pintu gitu kan Jadinya gak jadi deh Jadinya aku taruh dulu Tempat sampahnya Di depan pintu Maaf ya mam Kalau ada suara bocah Karena aku tuh kalau voice over Gak pernah pas bocah lagi pada tidur Soalnya keberisikan Karena aku tuh kalau voice over itu Gak bisa pelan-pelan suaranya Udah gitu aku pernah voice over Suaranya pelan-pelan Itu banyak yang komen Katanya suara aku kayak bisik-bisik gitu Gak jelas jadinya Terus juga Aku mau voice over Di kamar sebelah juga Sama aja Karena rumah aku tuh gak gede-gede banget ya Jadi kedengeran banget gitu Udah gitu gak tau kenapa Abi tuh kalau misalnya aku tinggal gitu Misalnya dia lagi tidur Terus aku tinggal Itu dia pasti kayak kebangun gitu loh Kayak tidurnya jadi gelisah Sedangkan kalau aku Nemenin dia tidur gitu Ada di sebelahnya Pas dia tidur Itu tuh dia anteng banget Pules Tapi aku gerak dikit ya Ke dapur sebentar tuh dia udah Udah gerak-gerak gitu deh Kayak mau bangun gitu Ini kalau di video tuh Cahayanya biasa aja ya Padahal tuh ini lumayan mendung ya Tapi memang gak gelap-gelap banget sih Cuma ini mendung Dan udah gerimis juga Dan suara petir itu loh Geluduknya Aduh kenceng-kenceng banget Makanya ini aku buru-buru Gak usah dicepetin Kayaknya ini aku juga cepet-cepet Buru-buru gitu Biar cepet selesai Karena serem banget Nah sekarang aku mau lanjut masak Yang bingung aku masak apa Nonton dulu ya vlog aku yang kemarin Yang hari Selasa Disitu ada bahan-bahan masakan Yang aku siapin Yang akan aku masak hari ini Jadi hari ini tuh aku cuman Bikin bumbunya aja Yang di blender kayak gini Ini aku pake 12 bawang merah 5 bawang putih Sama 5 kemiri yang sudah disangrai Jadi ini tuh aku mau masak Bola-bola daging sapi giling Dan kuahnya itu hampir-hampir mirip semur ya Di youtube tuh banyak banget namanya Ada bistik sapi Ada bola-bola daging sapi semur Terus aku milih resep juga Yang menurut aku Kayak serak aja di aku gitu Dan alhamdulillah pas pertama kali bikin ini Bumbunya emang enak Pas banget di lidah aku Jadi aku fix banget Kalo misalnya aku bikin resep ini lagi Aku bakalan pake bahan-bahan Yang udah aku bikin ini ya Karena emang ini tuh enak banget Menurut aku Nah sebelum lanjut masak Aku mau bikin teh dulu Karena aku haus Haus Dan kayak pengen yang seger-seger gitu loh Aku tuh di rumah tuh jarang banget bikin teh ya Bisa banget keitung jari Jarang banget bikin kopi atau teh Yang sering itu susu Jadinya ini aku mau bikin teh dulu Karena kayak udah lama banget gitu Nggak bikin teh ya Enak gitu ya Soalnya di luar tuh juga mendung gitu kan Mendung-mendung hujan Tadi tuh sempet gerimis Dan sekarang tuh mendung Jadi enak kalo ngeteh gitu Nah lanjut lagi masaknya Ini aku mau tumis bumbu yang di blender tadi Dan aku tumisnya itu pake mentega Menteganya merek apa aja Pake yang di rumah aja ya Terus tadi aku juga potong-potong pake Apa? Potong-potong tomat maksudnya Maaf ya mam Aku tuh kalo ngomong emang kadang-kadang suka belibet gitu ya Soalnya kadang-kadang aku nggak fokus Soalnya mata aku tuh mantau anak-anak lagi main gitu Ini bumbunya ditumis-tumis aja Sampai bener-bener mateng dan wangi ya Karena ini kalo pake mentega tuh wangi banget Dan kalo udah wangi dan mateng Bumbunya langsung aja kasih air Ini aku pake airnya tuh lumayan banyak Karena emang dagingnya tuh banyak ya Daging sapi giling yang aku buat ini tuh 500 gram Setengah kilo Jadinya tuh lumayan banyak Kalo airnya dirasa sudah cukup Langsung aja pake kecap secukupnya ya Sampai bener-bener kayak Sesuai dengan keinginan kita Kalo nggak mau terlalu manis ya Jangan terlalu banyak kecapnya ya Kayak aku nih aku nggak terlalu suka manis Jadi ya sedeng-sedeng aja kecapnya Terus kalo kecapnya udah cukup Langsung aja dikasih bumbunya Ini ada garam, penyedap Terus ada lada juga Ini bumbunya itu sampai bener-bener pas ya Memang rasanya diicip-icip Soalnya biar nggak banyak aduk-aduk nanti Kalo misalnya dagingnya udah nyemplung tuh Jangan terlalu banyak diaduk Karena nanti takutnya dagingnya itu hancur ya Nah kalo rasa kuahnya udah enak Udah pas di lidah Langsung aja masukin bola-bola dagingnya Ini kan bola-bola dagingnya Kemarin itu aku masukin freezer ya Jadi pagi-pagi tuh aku keluarin dulu Aku taruh di suhu ruang Jadi pas dimasak ini Kondisinya udah nggak beku Dan bola-bola dagingnya ini Aku masukinnya ini tuh dalam keadaan mentah ya Jadi nggak aku rebus dulu gitu Nah ini udah mateng Ini tuh aku masaknya selama 30 menit ya Sampai bener-bener mateng dagingnya Dan airnya tuh udah mulai menyurut kayak gini Dan diicip-icip lagi Dan ini tuh rasanya enak banget Beneran deh Masya Allah Aku sampe takjub banget Karena ini tuh aku cuma bismillah aja gitu Baru pertama bikin Dan aku nggak expect apa-apa Takut malah aku tuh takutnya nggak enak gitu kan Oke ini udah selesai masaknya Sekarang tahap terakhir Tinggal masukin tomat dan daun bawang ya Ini aku aduk-aduk sedikit Ini bumbunya sudah meresap banget Kedalam dagingnya Masya Allah ini tuh enak banget ya Ampun aku tuh lebay banget ya Karena emang baru pertama kali masak yang se-effort ini Karena lumayan juga ngebulet-buletin dagingnya Kebayangkan kalo kita udah ngebulet-buletin daging segitu banyak Terus rasanya kurang Aduh Kayaknya sedih banget gitu ya Makanya pas tau rasanya enak Itu happy banget ya mam Oke deh sekian dulu video aku kali ini Terima kasih yang sudah menonton Aku mohon maaf kalo ada kesalahan yang tidak disengaja Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb